Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidem, Om Sidirastu Tatastu Suaha, Om Anubatrah Kertawiyantu Wiswata Semeton belajar agama Hindu, punapi Gatre, dimugi semeton sarang sami pada kenar, rahayu dan rahajeng, atas asung kertawaranugraha, ide yang widiwasa Pada kali ini akan dibahas tentang makna pelaksanaan catur berata penyepian bagi umat Hindu Nyepi adalah sebuah hari raya yang unik, biasanya hari raya dirayakan dengan kemeriahan, hiburan dan sebagainya Tetapi tidak dengan hari raya nyepi Nyepi dirayakan sesuai dengan namanya, yaitu dengan menyepikan diri, menyepikan diri dari rutinitas kerja duniawi Guna untuk dapat melihat ke dalam diri masing-masing tentang karma yang telah dilakukan Karena dengan menyepi memudahkan pikiran kita terfokus pada suatu objek, yaitu sang diri Untuk dapat benar-benar menyepikan diri dengan tujuan menyadari sang diri, maka dalam perayaan nyepi dilakukan beberapa berata Yang disebut catur berata penyepian Berata mengandung makna sesuatu yang dikendalikan, atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan Berata ini lebih merupakan sarana bagi manusia untuk bisa memahami makna sepi atau sipeng pada hari raya nyepi Keempat berata inilah yang bisa menyadarkan sang diri bahwa semua ini adalah maya, tidak kekal, dan bukan tujuan akhir dari kehidupan Dan dengan melakukan berata ini, merewind memori manusia sebagai bahan evaluasi pada hari mendatang Yang pertama, amati karya Amati karya berarti tidak bekerja Lebih dalam, amati karya berarti menghentikan segala aktivitas yang berkaitan dengan duniawi Dan dianjurkan untuk memperbanyak melakukan kegiatan spiritual pada hari ini Seperti upawasa, japa mantra, trisanya, dan kegiatan spiritual lainnya Secara filosofi, aktivitas kerja yang dilakukan akan membuat manusia semakin lupa dengan tujuan akhir Dan juga menyebabkan manusia semakin terikat oleh hal-hal material Oleh karena itu, tujuan dari amati karya ini sangatlah jelas Yaitu sebuah alarm yang mengingatkan manusia bahwa kehidupan ini bukan hanya aktivitas yang mendatangkan material, arta, dan kama saja Melainkan kehidupan ini juga merupakan ladang karma yang mestinya ditanami dengan bibit-bibit dharma sehingga kelak dapat memanen buah karma kebaikan Yang kedua, amati geni Amati geni berarti tidak menyalakan api Baik api dalam konteks buan agung maupun api dalam konteks buan alit Dalam konteks buan agung, api meliputi api yang digunakan dalam proses memasak dan penerangi Api memancarkan cahaya dan hanya dapat menerangi buan agung Namun, untuk menghidupkan cahaya dalam diri adalah dengan mematikan api di luar tubuh kita Dengan matinya api, maka akan memicu manusia untuk berusaha menghidupkan cahaya batinnya Dalam konteks buan alit, api yang harus dipadamkan adalah api hawa napsu atau hasrat memenuhi kama atau keinginan yang berlebihan Karena sesungguhnya memenuhi keinginan atau kama yang berlebihan tidak akan ada ujungnya Selalu tetap merasa kurang dan belum puas padahal apa yang telah diperoleh sudah lebih dari kebutuhan Amati lelungan berarti tidak bepergian Dalam arti hanya di rumah saja Jadi amati lelungan berarti tidak melakukan bepergian dan berdiam diri di rumah untuk melakukan mulat syarira Melakukan kegiatan spiritual keagamaan, melakukan japa mantra dan lebih mendekatkan diri dengan Tuhan Amati lelungan ini juga dapat diartikan sebagai pengekangan pikiran manusia yang liar ibarat gudang Pengekangan pikiran ini lebih pada pemusatan pikiran terhadap objek spiritual yaitu Tuhan Jika manusia tak mampu mengendalikan pikiran maka pikiranlah yang akan mengendalikannya Maka sang atman dalam diri yang menjadi kusir dalam kereta tubuh manusia akan dibawa kesana kemari tanpa tujuan oleh kuda pikiran itu Sebaliknya jika manusia mampu menjadi pengendali pikiran maka dengan mudah sang atman akan diarahkan pada jalan dharma Amati lelungan berarti sesuatu yang bisa mempengaruhi pikiran sehingga pikiran menjadi tidak terkendali Amati lelungan berarti tidak menikmati hiburan Karena seperti makna lelungan yaitu mempengaruhi pikiran Maka hiburan adalah salah satu stimulus yang membuat dan menggoda manusia untuk tidak melakukan berata Hiburan adalah pengalih pikiran yang kuat Oleh karena itu agar manusia mampu melaksanakan ajaran agama dengan baik pada saat hari suci nyepi Maka hiburan hendaknya ditiadakan Selain menghilangkan kekusukan dalam memberata Hiburan juga dapat menyebabkan kemisingan dan menggoda manusia untuk menikmati hiburan tersebut Jika manusia tidak mampu menahan godaan hiburan ini Maka sudah dipastikan keterikatan manusia akan duniawi akan semakin besar Jika ditelaah lebih dalam Catur berata penyepian ini mengarahkan manusia pada suatu keadaan yaitu samadhi Dengan tidak berpergian, duduk bersila, tanpa makan dan minum, tanpa hiburan, tanpa cahaya Mengendalikan hawa nafsu dengan tujuan mengendalikan diri Mulat syarira agar mampu memusatkan pikiran pada objek spiritual yaitu Tuhan Semoga kita semua mampu melaksanakan catur berata penyepian ini dengan sebaik-baiknya Demikian Om Santih 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 Om Semoga kita semua mampu mempunyai Semoga kita semua mampu mempunyai Semoga kita semua mampu mempunyai